Intro Hai hai Femmers dimanapun berada, gimana nih kabarnya? Semoga dalam keadaan sehat selalu ya Welcome to podcast Dairy Fem Dimana kali ini kita akan berbincang santai mengenai hal-hal yang cukup menarik Dan kayaknya bakal banyak banget yang relate nih sama teman-teman khususnya anak-anak kos Nah mungkin dari kata kunci yang tadi aku sebutin Udah banyak nih yang bisa nebak perihal apa sih yang bakal kita bahas di kesempatan kali ini Bener banget kali ini kita bakal mengangkat tema yaitu Kos stories, eksplorasi seru kehidupan kos, dan perkuliahan Nah dari yang kita baca-baca nih kemarin banyak teman-teman yang masih adaptasi dengan dunia kos dan perkuliahannya Mulai dari banyak yang ngerasa homesick atau kangen rumah Terus juga banyak yang mengeluh juga terkait gimana sih kita memanage kehidupan kos Sedangkan kita juga harus fokus nih sebagai anak yang lagi ngejalani dunia perkuliahan Maka dari itu disini kita bakal bahas lebih banyak terkait kehidupan seru anak kos dan kuliahan Bareng narasumber kaca kita yaitu Amber Lee Anadya Praman Halo Halo teman-teman semuanya Oke gimana nih kabarnya Amber? Kabar ke hari ini sebenernya dalam pikiran aku sangat-sangat baik ya Cuma mungkin dalam kondisi fisik lagi kurang baik teman-teman Aku lagi kena flu ya musikman penyakit musikman nih Oh ya bener jadi Amber disini lagi sedikit kurang fit Jadi mengingatkan untuk teman-teman untuk jaga kesehatan selalu Oke udah siap belum nih buat ngobrol-ngobrol dan bahas tema yang bakal kita angkat kali ini bareng Famer semua Siap banget dong pastinya Oke nah mungkin sebelum kita mulai boleh nih Amber buat perkenalan singkat tentang diri Amber dulu Oke baik teman-teman halo semuanya sahabat Famer semuanya Kenalin nama aku Amber Lee Anadya Prames akrab dipanggil Amber Aku mahasiswi dari Departemen Manajemen mungkin kalau dalam tahun 2021 kalau di IPB angkatan 28 Oke senang sekali bisa kenalan dengan Amber Mungkin sebelum kita masuk ke bahasan yang lebih banyak tentang kos dan juga perkuliahan Aku pengen tanya nih daily life atau keseharian Amber sekarang itu gimana sih? Kalau keseharian aku sekarang ini kebetulan aku lagi sibuk di akademik pastinya Lalu lagi sibuk di bagian organisasi dan juga kepanitiaan Kayak kompleks banget ya Iya kepanitiaan Betul Oke As anak kos nih Amber kan juga ngekos ya setelah waktu Pernah gak sih Amber ngerasa homesick gitu? Homesick sih itu udah pasti ya Kak Didia karena Apa ya sekarang aja aku tuh bener-bener lagi ngerasain homesick Soalnya karena kesibukan akademik dan juga organisasi kepanitiaan tadi Mungkin udah beberapa tahun terakhir tuh aku gak merasakan libur yang full gitu Jadi kepotong gitu liburnya Kayak untuk tahun ini aku cuma balik kayaknya sekitar 7 hari Tapi itu juga kepotong-potong gitu loh Jadi 5 hari pertama terus balik ke Bogor Terus abis itu aku balik lagi ke Bekasi Terus abis itu 2 hari doang gitu Untuk balik ke Bekasi sebalik lagi ke Bogor Jadi bener-bener sebentar banget gitu untuk ketemu sama keluarga Tapi ya tetep menyempatkan waktu buat ketemu sih Walaupun ya tadi sibuk Kalau homesick udah pasti itu pasti ada Ya berarti banyak nih teman-teman yang juga ngeluh Kalau mereka juga homesick gitu Terus pengalaman Amber nih ya selama ngekos Menurut Amber lingkungan kosan Amber tuh udah sesuai yang Amber ekspektasikan Atau Amber harapkan gak sih? Udah ya sesuai dengan aku ekspektasikan atau enggak Ya menurut aku Karena kalau dari lingkungan kos aku sendiri Mungkin ada plus minusnya ya tadi dia Kalau untuk plusnya itu Pertama dari penjagaannya juga ada lumayan baik gitu ya Dari lingkungan kos aku sendiri Terus abis itu dari segi kebersihan dan dari segi kenyamanan Juga menurut aku udah nyaman dan bersih Dan lumayan luas juga kosan aku Jadi menurut aku enak banget Dan aku emang dari awal tuh memang mencari kosan yang mau jauh dari kampus Alasan kenapa aku mau nyari kosan jauh dari kampus Pertama aku tuh mau bener-bener istirahat gitu Setelah kembali dari perkulian dan kesibukan dunia dan akademik ini Aku pengen balik ke kosan terus istirahat sunyi gitu kondisinya Jadi memang karena daerah kosan aku tuh lumayan kepinggir dan mojok banget nih ya Sama sawah dan juga perkebunan Jadi memang bener-bener ya sepi dan nyaman sih Cuma minusnya kalau pulang malem takut ya kak Karena emang sepi banget tadi itu Jadi lumayan berbeda ya Biasanya tuh anak-anak nyari yang deket dari kosan Iya betul Lebih gampang buat kosannya gitu kan Ternyata ember lebih ke nyari suasana yang emang Damai dan nyaman Oke Sebagai anak kosan nih Selalu ember juga kuliah ya di manajemen angkat 58 Nah gimana sih cara ember buat manajemen keuangan ember gitu Buat manajemen keuangan Sebagai mahasiswa manajemen Asik Selaku mahasiswa manajemen Selaku mahasiswa manajemen Mungkin disini aku cerita juga teman-teman Karena mungkin disini aku relay Tapi aku pengen teman-teman relay juga gitu Gak cuma dari aku doang itu Kalau ditanya Masa kuliah itu awal-awal bikin kalap atau enggak Jawabannya kalap Kalau awal-awal ditanya Nanti gampang lah Apa namanya Keuangannya Orang disini murah-murah juga Gak bakal kalap lah Gak bakal apa-apa Teman-teman itu salah banget Karena aku selalu mendengar Dari anak-anak mungkin yang 59-60 di bawah aku Yang pindah dari asrama ke kosan Itu mereka bener-bener kalap banget Karena baru tahu Ternyata nge-kos itu Sebanyak pengeluaran itu Gitu Karena ketika mereka di asrama Mereka gak harus berkosan Mereka gak harus mikirin kayak Transportasi Mereka gak usah mikirin kayak Hal-hal yang ribut-ribut Karena semua udah disediakan Di dalam asrama gitu Tapi ketika mereka harus keluar Dan mereka hidup sendiri Ternyata mereka baru sadar Kalau nge-kos itu lumayan Banyak banget pengeluarannya gitu kan Pengeluaran hariannya Kalau dihitung-hitung gitu Jadi Cara aku manage Pengeluaranku yang pertama Aku selalu pakai Metode persenan gitu loh Kak Didi Jadi kalau misalnya Aku Misalnya dikasih uang bulanan nih Misalnya 1 juta gitu Misalnya 1 juta Nah itu tuh Biasanya aku sisihin dulu Untuk kepentingan-kepentingan Yang Urgen-urgen gitu Kayak misalnya Kebutuhan harian dulu Kebutuhan yang wajib-wajib dulu Itu aku selesaikan dulu Setelah kebutuhan yang wajib-wajib Atau yang penting Untuk diselesaikan itu selesai Sisanya Itu biasanya aku alihin Untuk yang Tidak terduga Tidak terduga gitu Jadi ada Simpanannya tidak terduga dulu Terus habis itu Aku coba buat Mikirin yang ibaratnya Kemungkinan nanti Kedepannya butuh Untuk aku keluarkan uang Jadi bener-bener Aku pikirin kedepannya itu Kira-kira pengeluaran apa lagi ya Yang harus aku sediakan gitu Untuk ini untuk itu gitu Karena kan aku ikut kepanitiaan Dan ikut Lumayan banyak kegiatan di luar juga Jadi Memang harus bener-bener Aku pikirin baik-baik Kira-kira pengeluaran yang kedepannya nanti itu Dari kegiatan ini Kegiatan ini itu apa aja gitu Nah Sisanya Mungkin sebagian kecilnya itu Setelah udah akademi kelar Universiti kelar Kepanitian kelar Kehidupan sehari-hari juga selesai Sisa yang kecil itu Biasanya aku pakai buat Ya healing gitu Buat Cemilang Buat snek Atau mungkin buat hal-hal yang lebih aku suka sih Karena aku juga punya hobi Dan Aku juga pengen invest di hobi aku juga Jadi emang aku nyisiin sebagian kecil Dari Apa ya Pendapatan aku ya perbulannya Untuk ya itu Tadi untuk hal-hal yang aku suka gitu Kau pendapatan ya Apa ya Penerimaan perbulan ya Ya si seorang tua Betul Seseorang tua Oke itu sih Kalau aku kak Dini Oke Jadi Kita bener-bener harus Memperhitungkan gitu Ketua orang kita tuh Mau dibagi buat apa aja Keputuhan kita apa aja Bahkan hal-hal yang emang gak terduga Kita harus disini dulu Karena biasanya kan Suka ada hal urgent gak sih Misalnya Takutnya ya Ini bukan berarti nakut-nakutin Tapi Bogor itu kan Lalu lintasnya cepet nih Kalau misalnya Kita gak mempersiapkan Untuk Ada yang urgent Kayak Tiba-tiba ada kecelakaan Yang tidak terduga Atau misalnya nanti Tiba-tiba sakit Atau mungkin nanti Di tengah-tengah butuh Pengeluaran dana yang besar Kita gak ada pegangan Kan Lumayan susah ya Betul banget Oke Setelah kita bahas Tentang masalah keuangan nih Seperti yang kita tahu Ember kan tadi juga Sibuk di Organisasi Perkuliahan Juga di kepanitiaan juga Gimana sih cara Ember Buat Bagi waktu Antara Daily life Ember Yang biasa Dilakuin sehari-hari Terus juga Ngelakuin kesibukan Kuliah Dan kesibukan-kesibukan Di luar Kegiatan kuliah itu sendiri Oke Gimana caranya Aku bagi waktu Balik lagi Ke ilmu manajemen Cinta departan Memang harus Oke Pengelolaan waktu Setelah manajemen uang Kita ke manajemen waktu Gimana caranya Aku membagi-bagi itu Teman-teman Kita satu hari Memiliki 24 jam Dalam satu minggu Punya 7 hari Dalam satu bulan Kita punya 4 minggu Dan mungkin banyak hari 30 hari lebih Nah Itu pasti dalam satu hari Teman-teman Gak cuma kuliah doang Pastinya Oke teman-teman Mungkin punya jadwal Jam 8 masuk pagi Selesai jam 9.40 Kosong Terus nanti ada mulai lagi Kuliah jam 1 Sampai jam 3 Di tengah-tengah kosong itu Teman-teman bisa mungkin Ngerjain hal-hal yang lain nih Jadi misalnya Kalau misalnya setelah kuliah Teman-teman Ada rapat Misalnya rapat organisasi siang Oke lah Kita rapat organisasi sedikit Atau mungkin Gak ada rapat organisasi nih Tapi ada tugas Tugas lompok Tugas turun lapang Atau mungkin Kayak kegiatan-kegiatan kecil lainnya Kayak bikin konten Atau bikin hal-hal lain Itu bisa tuh diselesa-sela Antara waktu kuliah 1 Dengan kuliah yang lain gitu Jadi Lebih produktif gitu Yang tengah-tengah waktu ini Gak cuma dipakai sama teman-teman Buat ya tidur Boleh lah tidur Kalau misalnya capek Mungkin semalaman begadang gitu kan Yang ngerjain tugas Dan butuh waktu istirahat Tidur gak apa-apa Biar nanti kuliah siangnya Gak ngantuk kan Tapi kalau misalnya teman-teman Gak ngantuk gitu Mungkin bisa tuh ya Waktu selah-selah di siang itu Digunakan untuk Mencicil pekerjaan-pekerjaan Yang sekiranya bisa teman-teman cicil gitu Karena kalau misalnya Teman-teman Kosongin aja waktu itu Tapi gak dipakai Buat yang produk itu kan Kayak agak sayang gitu gak sih Jadi Biasanya dipakai buat Aku pakai buat hal-hal yang lebih Ya itu lah Mencicil-mencicil Kerjaan-kerjaan yang bisa kerjain gitu Terus masuk siang Setelah melakukan ibadah Dan juga melakukan makan siang Sore pasti itu buat rapat Ini udah so pasti banget Anafem Itu sore selalu rapat Dari jam 3 Atau jam 4 Sampai nanti maghrib gitu ya Itu tuh pasti jamnya rapat gitu Jadi Itu tuh pasti Dikosongin banget Jatuhannya dari Segala macam Perakademikan Dan Hal-hal kecil lainnya Karena memang itu waktunya Untuk rapat organisasi Dan Inilah Makanya Teman-teman juga harus Dari jauh-jauh hari nih Tahu jatuh rapatnya gitu Jangan Dan juga mungkin teman-teman organisasi Jangan kasih jatuh dadakan Karena mungkin Teman-teman kan Gak cuman rapat doang nih Di kepanitiaan Tapi ada kehidupan Ada kerjaan lain Nah Itu mungkin bisa tuh Dipikirin untuk Kasih spare waktu Dari jauh-jauh hari Terkait rapat ini Jadi teman-teman Tetap bisa ikut rapat Dan Bisa apa ya Memproduktifkan harinya gitu Balik kuliah Bisa rapat Ngapain gitu kan Kan udah sampe di kosan Kayak tidur lagi deh Gitu kan Tidur lagi deh Kan kosong waktunya Teman-teman Kalau misalnya Udah nyampe kosan Aku tuh biasanya Beresin kamar Nah karena Tapi tergantung juga sih Beresin kamar Kalau aku lagi capek banget Biasanya Oh gak dulu Dia paling nyapu-nyapu aja Atau Mungkin beresin kasur aja Tapi kalau misalnya Bener-bener lagi fit banget Itu bener-bener aku kayak Cluttering Teman-teman tau de-cluttering gak Jadi de-cluttering itu adalah Membuang hal-hal yang Sekiranya udah gak berguna lagi Di kamar teman-teman Biasanya teman-teman Beli ini Beli itu Ada kemasannya dimana-mana Tumpukan Ini Apalagi cece itu tumpukan Bekas paket itu loh Kayak pasti numpuk banget Itu loh Tisu Bukas abis Apas back up Itu udah pasti banyak banget Atau mungkin Teman-teman ngerasa Ada baju-baju nih Tapi kayaknya udah gak kepake lagi Atau mungkin Udah rusak dan sebagainya Terus mau disumbangin Jadi teman-teman tuh De-cluttering Pakaian teman-teman Terus Plastik-plastik Terus abis itu Sampah-sampah yang ada di kamar teman-teman Perabotan rumah Segala macem itu Dibersihin gitu Biasanya aku ngelakuin De-cluttering itu Sekitar Satu bulan atau Satu bulan dua kali gitu Jadi biar Kamar aku tuh tetep gak Sumpah gitu Jadi barang-barang yang udah Sekiranya aku nganggap Oh gak guna Ya udah aku buang Atau gak aku sumbangin gitu Jadi gak yang Numpuk di kamar aku gitu Itu sih kalo misalnya Cara aku manage waktu Setelah itu Malemnya Ya ngerjain hal-hal santai Dengan musik Baca buku Terus abis itu kalo Mau tidur ya tidur Mau tidur cepet Kalo gak ada tugas Tapi kalo ada tugas ya kerjain tugas Sampai 2-3-5-9 Terus Kalau misalnya udah Udah Pemper rumah terus kayak Mepet banget nih Misalnya Keluar di kepanitian Oh baru keluar jam 7 Deadline 2-3-5-9 Gak ada itu Waktu beres-beres Langsung aja Coba buat kerjain tugas Sampai malem gitu kan Mungkin lewat gitu jadwalnya Jadi ya Itulah kegiatan berkuliah Jadi coba aja untuk Di manage waktunya baik-baik gitu Karena Lama gitu Satu hari Gak cuma buat tidur doang Sebenernya Iya sih bener banget Apalagi kita Kau biasa Ada niatan berbersih Itu malem gak sih Iya Mereka bisa malem Lagi malem Udah jam 11 Jam 12 Tiba-tiba Aduh Mereka beres Kok kotor banget ya Gitu Biasanya itu Berbersih itu Untuk membersihkan Pikiran yang berantakan Betul Karena udah malem Karena berantakan banget Pikiran kayak Kulihan gini-gini Ambersin kamar nih Barangkali pikiran Juga bersih gitu kan Bener Sambil dengerin musik Iya Enak banget Oke Terus lanjut nih Yang selanjutnya Selama Ember Ngekos nih ya Pernah gak sih Ada hal-hal yang Gak terduga gitu Dan menarik Buat diceritain Iya sih Pertama ya Ini Kala tersiak Bogor Sebenernya Aku tuh Ngiranya Bogor tuh Dingin banget itu loh Kayak Ngiranya tuh kayak Begitu nyapai Bogor Oh Bogor tuh kan puncak Puncak tuh kan dingin Gak ternyata tinggi Oh gitu nyapai sini Kayak panas banget nih Gitu kan Kayak Bawa baju Kayak Yang ini kan Yang dia bikin Menghangatkan gitu Berarti yang kata Terus mikirnya Ah gak usah pake kipas Ladingin Bogor gitu Ternyata Waduh Masya Allah Ini rada-rada Panas banget Ternyata di drama Gitu Beda sama yang Di Bogor Di puncak gitu Ternyata Panas disini Terus yang kedua Yang kaget tuh Itu ya Karena mungkin Perbatasan apa gimana Aku gak tau Jadi tuh lalang-lalang Cepet banget gitu Kayak Mobil motor tuh Truk-truk besar tuh Banyak banget Itu tuh lumayan Bikin aku takut gitu Waktu awal dateng kesini Karena gak nyangka Ter Eh Sepadat itu gitu Lalu lalangnya gitu Jadi kayak Itu kaget juga sih Sama Pas di Bogor tuh Apa-apa tuh jauh gitu Itu kaget juga sih buat aku Karena Aku mikirnya Pas kuliah tuh kan Bisa nih jalan Gitu kan Ngekos di sekitaran kampus Paling gak terlalu jauh nih Sama kampusnya gitu kan Atau mungkin Di kampus tuh aku mikirnya Ya kayak sekolah Ya kayak deket gitu kan Dari jarak satu sama jarak lain tuh Deket Tapi pas Udah nyampe sini Terus aku ngeliat kampus Terus kayak ngeliat Dih Dari pintu depan Sampai ke fakultas Aku jauh banget gitu Walaupun di depan juga gitu Gimana yang di belakang gitu kan Jadi kayak Beneran Waktu awal-awal Gak ada motor tuh Aku Wah Sangat banget sih itu Jalan Tiap hari gitu kan Terus apalagi Waktu dulu Belum tau jalan pintas Dari fakultas Dan fakultas gitu Belum tau yang jalur dalam itu Jadi Bener-bener lewat jalur depan Temen-temen Jadi kalau mau ke TCR Lewat jalur depan itu Lewat koin gitu kan Itu lumayan banget tuh Kalau misalnya Temen-temen mau kurus Bakar kalori itu Bener-bener efektif banget Itu kalau mau di IPB itu Experiencenya memuterin IPB itu Iya Experiencenya memuterin IPB Itu tak terduga sekali tuh Kupikir kan gak bakal kayak gitu kan Tapi ternyata kayak gitu Yaudah Seru banget ya Kehidupan kuliah Keposan yang Banyak banget Hal-hal yang emang Jadi culture shock Selama di Betul Oke Mungkin Di pertanyaan terakhir Ada nih Apa Yang tips and trick Untuk anak-anak Femilat juga Untuk bisa Membalanskan kehidupan kuliah Dan juga Menjalani kehidupan As anak kos sendiri Gimana cara Membalanskan ya Tadi yang pertama Yang aku udah bilang Bagi waktunya Harus baik gitu Karena teman-teman Kita itu kan Hidup sendiri sekarang ya Apalagi buat teman-teman Yang ngerantau Itu kan jauh dari orang tuanya Pasti teman-teman tuh Bakal ngerasa homesick Mungkin Kondisi mentalnya gak stabil gitu Atau mungkin teman-teman ngerasa Kurang waktu istirahatnya gitu Nah Bagi waktu itu penting banget Karena Menurut aku Sebanyak apapun Organisasi yang teman-teman lakukan Sebanyak apapun Kepanitian yang mau teman-teman lakukan Sebanyak apapun Kegiatan akademik Atau lomba yang teman-teman melakuin Satu pesan yang seolah-olah dari mamahku Dari buahku itu adalah Kalau kamu gak istirahat Kalau kamu gak jaga badan kamu Kalau kamu gak jaga mental kamu dengan baik Itu semua percuma Karena kamu bakal gila sendiri nanti gitu Kebanyakan kegiatan gak stabil Antara kondisi mental, fisik Dan juga sama kegiatan yang kamu lakuin gitu Dan itu malah mengganggu banget Karena ketika kamu mau fokus Kamu gak bisa fokus Ketika kamu mau Ibaratnya Mau lopat sana-sini Jalan sana-sini Ikut sana-sini Organisasi yang membutuhkan fisik Banyakan energi Kamu gak kuat Karena fisik kamu lemah gitu Jadi Tetep harus dijaga fisiknya Jaga istirahatnya Aku disini bener-bener Mau tekenin banget ini Soalnya Kalau udah organisasi Kalau udah akademik Itu dilakuin Biasanya teman-teman Fam disini semua tuh lupa Sama kondisi badannya sendiri Sebenernya tuh gue capek Sebenernya tuh Gue tuh butuh healing Sebenernya tuh gue butuh teman yang Suportif Gue butuh teman yang Lembut-boosterin gue Tapi gue gak nemu gitu loh Gue gak nemu disini Dan gue capek gitu Nah siapa lagi yang bisa Apa ya Teman-teman lakuin Kalau bukan dari diri teman-teman sendiri gitu Jadi tips aku adalah Coba buat Apa ya Gapapa sesekali untuk Memikirkan teman-teman sendiri Tapi jangan meninggalkan Tanggung jawab ya Jadi kayak Tetep Healing Tetep istirahat Tetep memperhatikan diri Cuma jangan sampai melepas tanggung jawab Yang udah teman-teman ambil Karena apapun itu Teman-teman Kalau udah bertanggung jawab Itu dampaknya bukan buat diri Teman-teman sendiri Tapi Buat sekitar teman-teman semuanya Jadi sama teman-teman yang kerja bareng Sama kembali tanyaan ya Sama organisasinya Itu bakal Kacau dan gagal Kalau ini satu orang nih Gak bertanggung jawab gitu Jadi Tips dan tiraku adalah Atur jadwal dengan baik Terus habis itu Jangan tinggalkan kegiatan akademik ya Tolong Jangan bolos kuliah Jangan tinggalin perkuliahan Tetep lakuin dengan baik gitu ya Karena Teman-teman disini tujuannya Buat kuliah awalnya Jangan sampai lupa tujuan awal Buat datang kesini Itu sih kalau dari aku Oke Jadi semuanya harus di-prepare Dari awal ya Sampai Waktu buat apa aja Sampai kita juga Cuma buang-buang waktu gitu Terus 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 Habis itu Ngabisin waktu buat tidur Harus banyak experience gitu Karena Habisin jatah gagalnya Selama di kuliah Teman-teman disini Boleh gagal Di pekerjaan gak? Betul Oke Femars Gak kerasa nih Kita udah sharing Dan ngobrol banyak nih Sama Amber Dan kita juga Udah dapet banyak banget Info Dan juga Cerita yang luar biasa menarik Dan tentunya Bermanfaat bagi kita Selama menjalani Kehidupan kos Dan juga kuliah Mungkin terakhir nih Amber punya Saran atau motivasi Atau mungkin pesan nih Buat Femers yang lagi Nonton di Buat teman-teman semuanya Kalau saran dan mesin dari aku Lebih tadi ya Kena sihat Buat jaga diri teman baik-baik Terus Explore banyak hal Selama perkuliahan Jangan takut Buat melangkah Dan gagal Karena itu Sekarang adalah Waktunya teman-teman Buat Men-explore banyak hal Dan mencari Jati diri teman-teman Terus Habis itu Saran dari aku Apa ya Kalap boleh Buat organisasi Tapi tetap Jangan Sampai teman-teman Gak mikirin diri sendiri Itu loh tadi Karena kalau Biasanya Anak-anak masuk kuliah Pengen ikut-ikut itu Tapi Akhirnya jadi kelabakan Akhirnya Kuliahnya gak kekejar Jadi Tetap Perhatiin baik-baik Itu ke depannya Coba untuk memikir Mengikirnya satu Kedepan Dengan jauh Jangan cuman mikir Jangka pendek Jangan cuman ngejar jabatan Atau posisi aja Tapi mikir jangka ke depannya Itu bener-bener berdampak Gak ada Impactnya gak sih Buat karir kamu ke depannya Kalau emang misalnya gak ada Ya gak usah diambil Itu kesalahan aku juga sih Waktu awal-awal masuk kuliah Jadi Jangan sampai teman-teman Lakuin kesalahan yang aku lakuin Jadi coba untuk Bisa pilih-pilih Bener-bener mana yang Organisasi atau panitian Yang berimpak ke depannya Ke masa depan kamu Atau ke karir kamu Mana yang gak Gitu sih Harus tau kapasitas diri juga Betul Betul banget Oke Emben nih sebelumnya Aku ucapin makasih banyak Karena udah bersedia nih Buat cerita Dan juga Ngobrol-ngobrol Bareng di episode kali ini Yang membahas tentang Kos teoris Eksplorasi seru Kehidupan kos Dan pertuliahan Nah famers Aku mau ngingetin lagi nih Jangan lupa Untuk selalu berusaha Buat menyimbangkan Hal-hal terkait dengan Daily life kamu sendiri Terus juga kehidupan kuliah kamu Dan tetap dengarkan Podcast Dairi Fem Untuk informasi lainnya Terima kasih telah mendengarkan Aku Diana Fitri Aningsi Dari BMFem Pamit undur diri Dan sampai jumpa Di Dairi Fem selanjutnya See you Sampai jumpa 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 Terima kasih.